Halo Assalamualaikum Kepada masyarakat Khususnya Pencana Saya akan melanjutkan pertemuan terakhir Terkait Rencana penanggulangan bencana Di rumah sakit Atau yang diistilahkan namanya Hospital Disaster Plan Dimana disini saya akan mencontohkan Terkait Gimana sih Rencanaannya penanggulangan bencana Di rumah sakit Terkait Yang sekarang bencana yang terjadi Yaitu bencana pandemi COVID-19 Kenapa hal ini perlu Yang perlu kita lihat disini Pada Pada situasi bencana Bukan hanya rumah sakit Tapi berbagai Hal Itu akan menjadikan namanya Suatunya kios Suatu kios Atau Kacau Kacau Sehingga apa Apabila terjadi Kacauan Ini bisa mengganggu Namanya proses penanganan pasien Sehingga apa Sehingga mengakibatkan hasil yang tidak optimal Apa Pada saat rumah sakit Kacau Tidak optimal Akhirnya apa Pelayanan yang diberikan itu menjadi Tidak bagus Tapi apa yang dilakukan Bisa setelan itu Sebenarnya untuk Meminimalkan Kacauan tersebut Karena apa Kacau itu akan tetap terjadi Namanya bencana itu Kacau akan tetap terjadi Tetapi yang kita usahakan adalah Agar waktunya Kacauan itu menjadi Semakin kecil Sehingga apa Sehingga pelayanan yang dilakukan Sesuai dengan standar yang ditapkan Sehingga mortalitas dan mobilitas Dapat ditekat seminal Seminimal mungkin Kemudian apa Kalau kita Saya kembalikan pada Selajaran Pada situasi bencana Rumah sakit ini akan menjadi Tujuan akhir Dalam menangani korban Sehingga harus melakukan persiapan yang cukup Jadinya Selain Dari kerjasama Dari Gugus COVID Yaitu Kayak kepolisian BBBD Pemerintah daerah Juga muskesmas Untuk melakukan Tracing Untuk pengecekan Dan lain-lain Bahwa Yang perlu kita Ketahui adalah Rumah sakit ini menjadi Tujuan akhir Pada saat Pasien itu Mengalami Kondisi yaitu Terkonfirmasi positif Sehingga Sehingga apa Ini kalau berdasarkan Amanah undang-undang Nomor 44 Tentang rumah sakit Bahwa menyebutkan Kewajiban rumah sakit Untuk melaksanakan Fungsi sosial Dengan memberikan Fasilitas pelayanan Pasien Khususnya pada saat Terjadinya bencana Dan kondisi Kedauralatan Jadinya Berdasarkan Undang-undang Rumah sakit itu Mempunyai Kewajiban Yang sangat Melakukan pada Peraturan undang-undang Untuk memberikan Fasilitas pelayanan Kepada Pasien Seperti itu Kemudian Apa sih tujuannya Dilakukan Namanya Perencanaan Terhadap Bencana Atau disaster plan Yang pertama Adalah Menentukan jenis Kemungkinan terjadi Konsekuensi bencana Ancaman Dan kejadian Terus yang kedua Tujuannya Menentukan Integritas struktural Di lingkungan Pelayanan pasien Yang ada Dan bila Terjadinya bencana Kemudian Tujuannya ketiga Adalah Menentukan Peran rumah sakit Dalam peristiwa Atau kejadian bencana Kemudian Yang keempat Adalah Menentukan Strategi komunikasi Pada Waktu kejadian Kemudian Yang lima Adalah Mengelola sumber daya Selama kejadian Termasuk sumber daya Alternatif Kemudian Yang keenam Adalah Melakukan kegiatan klinis Selama kejadian Termasuk Tempat pelayanan Alternatif Pada waktu kejadian Kemudian Yang ketujuh Adalah Mengidentifikasi Penetapan Peran dan tanggung jawab Staff selama kejadian Kemudian Yang kegelapan Adalah Mengelola keadaan darurat Ketika terjadi konflik Antara tanggung jawab Pribadi Staff Dan tanggung jawab Rumah sakit Untuk tetap Menyediakan Peran-peran Pasien Tujuan kesempatan Tujuan kesembilan Adalah Partisipasi rumah sakit Dalam tim koordinasi Dengan sumber daya Masyarakat yang tersedia Seperti Dinas kesehatan BPPD Kepolisian Dan fasilitas kesehatan Jadinya Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Bahwa Dalam Melakukan Penanganan Bencana Itu adalah Manajemen Disasternya Itu tetap Sama saja Yaitu Tetap melakukan Upaya mitigasi Kemudian Melakukan Upaya Prepateness Atau kesiapan Kemudian Respon Atau tanggung Pada waktu bencana Terus recovery Jadinya Pada Selesaian selanjutnya Akan Saya jelaskan Terkait Gimana Melakukan Disaster plan Tersebut Pada Kondisi Pada Pandemi COVID-19 Dengan Adanya Disaster plan Ini Bisa disesuaikan Terkait Bencana-bencana Yang ada Bencana-bencana Di Indonesia Seperti Gempa Bumi Tanah Longsor Banjir Dan lain-lain Itu tetap Menggunakan Rangka Ini yang dilakukan Seperti penjelasan Selanjutnya Terkait Disaster plan Disaster Nusing Terkait mitigasi Predator Responsive Dan recovery Oke Kita akan Lanjut Selanjutnya Yang pertama Adalah Fase mitigasi Dimana Kalau kita Pahami Adalah Fase mitigasi Ini adalah Fase Sebelum Terjadinya Bencana Jadinya Fase untuk Pencegahan Dimana Caranya Itu Mengurangi Dapak Dan Risiko Bencana Kemudian Keberhasilan Menangani Situasi Kritis Pada Fase Bencana Itu Sangat Tergantung Dari Persiapan Dilakukan Jadinya Kalau kita Melakukan Persiapan Yang bagus Maka Situasi Kritis Itu Bisa Kita Indari Kemudian Dengan Kita Baiknya Melakukan Namanya Upaya Mitigasi Pasti Pasti Akan Menimbulkan Apa Biaya Yang Sangat Tinggi Tapi Dengan Biaya Yang Sangat Tinggi Mempunyai Manfaat Yang Besar Kenapa Manfaat Yang Besar Akan Meningkatkan Pengalaman Pengalaman Buat Sumber Dayanya Sumber Dayanya Rumah Sakit Yaitu Perawat Dokter Farmasi Kemudian Manajemen Kemudian Itu Sebagai Investasi Yang Sangat Besar Dimana Kedepannya Pada Saat Terjadi Suatu Bencana Apapun Tidak Terjadi Suatu Kios Tadi Seperti Yang Saya Utarakan Kemudian Pada Fase Ini Rumah Sakit Belum Mengalami Kejadian Kedauratan Atau Disaster Namun Perlu Mempersiapkan Semua Resiko Seperti Saya Jelaskan Bahwa Rumah Sakit Itu Perlu Mempersiapkan Bagaimana Kedepan Kalau Terjadinya Suatu Bencana Apa Yang Harus Dilakukan Apa Yang Harus Ditingkatkan Mulai Infrastruktur SDM Fasenya Dan Lain Itu Perlu Disiapkan Kemudian Fase Ini Itu Waktunya Untuk Pembelajaran Dan Peningkatan Pengetahuan Itu Waktunya Panjang Waktunya Sangat Panjang Jadinya Sebelum Terjadinya Bencana Dengan Fase Mitigasi Ini Bisa Dilakukan Sangat Panjang Untuk Meningkatkan Edukasi Pengetahuan Kemudian Tindakan Yang Dilakukan Juga Dapat Meredusi Probabilitas Dan Kejawatan Atau Dampak Dari Protesi Eno Kemudian Pada Fase Ini Apa Upaya Dilakukan Rumah Sakit Pada Fase Ini Ini Yang Bisa Dilakukan Adalah Pada Fase Mitigasi Adalah Menyiapkan Referensi Tentang COVID Menyiapkan Literatur Tentang COVID Jadinya Kalau Pada Saat Awal Yang Kebutuhan Terkait Referensi Itu Adalah Bukan Rumah Sakit Yang Ada Di Indonesia Bahkan Di Dunia Itu Terkait Referensi Terkait Literaturnya Terkait Sumbernya Kenapa Karena COVID Ini Menjadi Penyakit Yang Baru Penyakit Yang Baru Penularannya Sangat Cepat Penularan Sangat Cepat Dan Duga Ruang Likupnya Sangat Lebar Seluruh Dunia Sehingga Apa Yang Terjadi Menjadi Satu Status Menjadi Pandemi Masih Baru Sehingga Apa Yang Terjadi Referensi Referensi Pada Saat Itu Adalah Masih Kurang Sehingga Perlu Dilakukan Pedoman Yang Cepat Dengan Adanya Pedoman Yang Dikeluarkan Oleh WHO Dan Pedoman Itu Akan Berubah Terus Menerus Kenapa Berubah Karena Akan Disesuaikan Dengan Fakta Fakta Atau Jurnal Jurnal Yang Dilakukan Atau Topik-topik Yang Dilakukan Terkait Pemberaruan Terkait Penanganan Terkait Covid-19 Sehingga Apa Sehingga Referensi Yang Digunakan Di Indonesia Melalui Kementerian Kesehatan Terkait Panduan Itu Juga Tidak Menyesuaikan Pemberaruan Perlu Perciapan Pada Mitigasi Mitigasi Itu Agil Terkait Panduan Yang Dilakukan Tapi Alhamdulillah Pada Saat Sekarang Maret 2021 Panduan Tersebut Sudah 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 Lama Tidak Berubah Sehingga Itu Bisa Digunakan Tapi Kedepannya Kemungkinan Ada Perubahan Lagi Menyesuaikan Kemudian Apa Yang Dilakukan Pada Pasu Mitigasi Itu Adalah Mengikuti Seminar Terkait Covid-19 Sdm Mulai Dari Tenaga Medis Yaitu Dokter Perawat Melakukan Terkait Pembelajaran Terkait Bagaimana Screening Pasien Covid Penangannya Pasien Covid Tindakan Resusitas Pasien Covid Biar Tidak Beresiko Gimana Yang Dilakukan Dengan Managerial Gimana Mengelola Rumah Sakitnya Gimana Dengan Farmasinya Itu Perli Dilakukan Kemudian Yang Ketiga Juga Menyiapkan Hasat Vulnerability Assessment Seperti Ini Jadinya Memantau Melihat Screening Mulai Dari Probability Nya Impact Nya Impact Nya Terhadap Manusia Impact Nya Terhadap Property Impact Nya Terhadap Bisnis Ya Internal Respond Dan External Level Itu Dilihat Bahwa Kalau Dalam Status Epidemik Kita Lihat Disini Resikonya Sangat Tinggi Sekitar Berapa 89% Seperti Itu Pandemi COVID-19 Ini Merubah Semuanya Bukan Hanya Dari Kesehatan Pendidikan Bisnis Semua Berubah Karena Situasi Ini Kemudian Fase Yang Selanjutnya Fase Preparedness Yaitu Fase Persiapan Kalau tadi Fase Mitigasi Ini Fase Persiapan Apa Yang Dilakukan Pada Fase Ini Adalah Informasi Tentang Pasien Suspect COVID-19 Telah Muncul Di Indonesia Sehingga Apa Pemerintah Provinsi Jawa Timur Telah Menunjuk Rumah Sakit Kujukan Jadinya Fase Persiapan Sudah Muncul Perdoman Perdoman Yang Digunakan Sehingga Menunjuk Beberapa Rumah Sakit Rujukan Rujukan Tipe B Tipe A Seperti Itu Kemudian Juga Rumah Sakit Segera Mengidentifikasi Dalam Menyiapkan Sumber Dayanya Yang Yang Digunakan Jika Terjadi Kegau Doratan Jadinya Fase Persiapan Ini Sumber Daya Itu Mulai Disiapkan Bagaimana Memberikan Pelayanan Pada Kondisi COVID-19 Kemudian Tindakan Yang dilakukan Untuk Menyiapkan Kapasitas Dan Sumber Sumber Daya Daya Yang Digunakan Saat Terjadinya Emergensi Ini Kalau Dilihat Disini Adalah Bentuk Pasenya Persiapan Ini Terkait Ringkasan Deteksi Dan Respon Berdasarkan Kriteria Kasus Jadinya Ini Persiapannya Apa yang Dilakukan Contohnya Ini Rumah sakit Menyiapkan Perawatan Pasen Pasen Dalam Pengawasan Atau PDP Dan Deteksi Dini Orang Tanpa Gejala Dan Orang Dalam Pematuhan Jadinya Memetakan Memetakan Pasen Melakukan Screening Jadinya Yang pertama Seperti Pelaku Perjalanan Dari Negara Terjangkit Dilihat Tanpa Gejala Enggak Kalau Riwayat Dari Negara Wilayah Berkontesi Monitoring Mandiri Kalau Riwayat Dari Negara Wilayah Termisi Lokal Karantina Mandiri Kemudian Juga Membuat Kriteria Apa yang Dimaksud Orang Tanpa Gejala Jadinya Pasen Yang Tidak Adanya Tanpa Gejala 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 Gak ada Gejala Covid Seperti Demam Hilangnya Pencuman Perasa Pasennya Sesana Pasennya Gak ada Tanda Seperti Tapi Kontakt Dengan Pasen Konfirmasi Covid 19 Sehingga Tindakannya Seperti Apa Itu Dilakukan Kemudian Juga Membuat Ringkasan Detail Orang Dalam Pemantauan Atau ODP Jika Apa Orang Dalam Pemantauan Ini Dia Muncul Gejala Gejala Contohnya Demam Atau Gejala Pernafasan Pasennya Sesanafas Dan Riwayat Dari Negara Atau Wilayah Terjadi Transmisi Yang Besar Apa Yang Dilakukan Mulai Ada Penangannya Kemudian Sampai Pasen Dalam Pengawasan Ini Pasen Dengan Sudah Muncul Kejalannya Infeksi Pernafasan Atas Riwayat Dari Wilayah Yang Transmisi Lokal Kemudian Demam Kontak Kasus COVID-19 Ispa Demam Kemudian Apa Apa Dilakukan Pada Pasar Respon Yang Selanjutnya Adalah Tindakan Yang Dilakukan Untuk Menyiapkan Kapasitas Dan Identifikasi Sumber Daya Yang Digunakan Saat Terjadinya Merdiri Benjana Yang Pertama Itu Adalah Membentuk Tim Penanggulangan Jadinya Rumah Sakit Membuat Namanya SK Surat Keputusan Dari Direktur Membentuk Membentuk Kepalanya Anggotanya Koordinatornya Untuk Khusus Menanggulangan Benjana Kemudian Apa Tindakan Kedua Adalah Menyiapkan Kegiatan Screening Dan Triase Jadinya Dulu Kalau Waktu Di IGD Triase Itu Kan Digunakan Untuk Melakukan Pengkajian Atau Screening Pasien Berdasarkan Kondisi Kegawat Daruratannya Tapi Pada Kondisi COVID Sekarang Screening Itu Bukan Hanya Terkait Kondisi Kegawat Daruratan Tapi Juga Pasien Beresiko COVID Atau Tidak Seperti Itu Perlu Dipersiapkan Kalau Disini Sampai Membuat Tenda Khususus Trias Pada Pasien Yang Beresiko COVID-19 Yang Akan Dibawa Ke Instalasi Gawat Darurat Kemudian Tindakan Yang Selanjutnya Adalah Menyiapkan Ruang Isolasi Yang Biasa Dan Khusus Dengan HEPA Filter Jajinya Disiapkan Ini Untuk Ruangan Yang Khusus Pasien COVID-19 Yang Membutuhkan Tekanan Negatif Yang Membutuhkan HEPA Filter Kalau Anda Lihat Di gambar Ini Prinsipnya Udara Masuk Udara Masuk Dari Atas Terus Tersirkulasi Di dalam Ruangan Pastikan Akan Tercampur Dengan Aerosol Pasien Sehingga Aerosol Tersebut Untuk Dituatkan Kelingkungan Luar Itu Perlu Dilakukan Penyaringan Di filter Pak HEPA Filter Kemudian Bisa Sampai Diberikan Suhu Yang Tinggi Untuk Membunuh Virus Itu Seperti Di open Sebelum Udara Tersebut Dikeluarkan Kemudian Juga Apa yang Dilakukan Pada Pasal Persiapan Menyiapkan Are Perawatan Mulai Membentuk Yang Ruangan Dulunya Ruangannya Isolasi Hanya Beberapa Bed Ditingkatkan Ruang Perawatannya Khusus Pasien Isolasi Kemudian Juga Butuh Ruang Isolasi Dengan Kebutuhan Resusitasi Jadinya Bukan Hanya Pasien Dengan Kondisi Yang Baik Terkonfirmasi Positif Juga Diversiapkan Ruang Isolasi Dengan Kondisi Yang Kuruh Seperti Ruang ICU Khusus Isolasi Untuk Penanganan Yang Bagus Terkait Resusitasi Kemudian Juga Yang Kelima Juga Mengatur Ulang Kecukupan Ruangan Perawatan Jadinya Bisa Dirubah Yang Terjadi Rumah Sakit Itu Dulu Yang Ruang Nganya Itu Hanya Digunakan Untuk Ruang Rawat Inap Ruang Sedah Atau Ruang Medikal Digunakan Sementara Untuk Isolasi Ruang Isolasi Kemudian Kalau Sekarang Karena Terjadi Penurunan Jumlah Pandemi Jumlah Pandemi Jumlah Pasien Contohnya Yang Dijumber Banyak Rumah Sakit Sudah Mengembalikan Ruang Ruang Yang Tadinya Untuk Ruang Isolasi Dikembalikan Awal Sebagai Ruang Kerawatan Kemudian Juga Tindakan Selanjutnya Apa Menyiapkan Fasilitas Dan Sarana Prasana Termesuk Contohnya Ruangan Untuk Digunakan Sebagai Screening Contohnya Terkait Rapid Antibody Antigen Bahkan Melakukan Sweat Termasuk Juga Fasilitas Untuk Ruang Tekanan Negatif Di Kamar Operasi Itu Perlu Dilakukan Kemudian Juga Pada Fase Pred Burners Itu Juga Dilaksanakan Suatu Persiapan Apa Simulasi Simulasi Bagaimana Kita Menghadapi Pasien COVID Kalau Kita Lihat Disini Simulasinya Bagaimana Waktu Menerima Pasien COVID-19 Itu Perlu Dilakukan Simulasi Mulai Dari APD Yang Diharuhkan Dilakukan APD Yang Dipakai Oleh Tenaga Medis Checklist Kemudian Pemeriksaannya Itu Disimulasikan Kemudian Ini Harus Berpindah Kalau Positif Seperti Apa Disinfektan Seperti Apa Itu Perlu Diberi Kemudian Juga Perlunya Apa Staff Laboratorium Dilatih Untuk Melakukan Swipe Di Daerah Orfaring Dan Nasofaring Karena Apa Mungkin Dulu Ini Dilakukan Tapi Sangat Jarang Pada Saat Sekarang Ini Menjadi Kebutuhan Dasar Di Rumah Sakit Jadinya Pasien Yang Akan Dilakukan Perawatan Di Rumah Sakit Itu Wajib Dilakukan Swipe Untuk Apa Untuk Menghindari Tertulangnya Dari Pasien Ke Tenaga Medis Atau Pasien Lain Seperti Itu Kemudian Apa Yang Dilakukan Juga Melakukan Orientasi Pada Staff Tinggal Staff Perlu Diberikan Pelatihan Singkat Tentang Penanganan Pasien Bagaimana Penanganan Pasien COVID-19 Itu Perlu Dilakukan Pelatihan Gimana Penanganannya Pada Resusitas Resusitas Gimana Pasien Kalau Mengalami Kardiak Res Kemudian Juga Positif COVID-19 Apa Yang Harus Dilakukan Perlu Dilakukan Kemudian Juga Apa Kayak Membuat Planning Lanjutan Membatasi Jalur Masuk Pasien Dan Pengunjung Hanya Melalui Satu Titik Atau Bahkan Pada Awal Awal Itu Tidak Boleh Ada Pengunjung Sama Sekali Keluarga Wajib Satu Sampai Yang Sekarang Dilakukan Itu Adalah Masuk Dengan Diukur Suhu Pengunjung Rumah Sakit Untuk Keluarga Dicek Suhunya Itu Perlu Dilakukan Kemudian Juga Mulai Mengatur Area Partir Kendaraan Mengatur Penggunaan APD Mengatur Penguang Sampah Medis Mengatur Keuangan Dan Menerapkan Physical Distancing Kita Lihat Kemudian Pada Fase Respon Atau Fase Tanggap Darurat Tidak Sudah Mas Dijelaskan Fase Mitigasi Fase Pencegahan Persiapan Kemudian Fase Persiapan Kemudian Fase Respon Ini Berarti Fase Sudah Ada Suspek Atau Bahkan Pasien Yang Dujuk Ini Fase Pada Saat Ada Fase Fase Dimana Pasien Langkah Pada Fase Ini Adalah Yang Pertama Melakukan Apa Regulisasi Sekario Penampatan Pasien Jadinya Seperti Pasien Yang Terkonfirmasi Positif COVID-19 Akan Langsung Ditempatkan Di Ruang Isolasi Biasa Dan Apabila Terdapat Kormobil Lainnya Dapat Ditempatkan Di Ruang Isolasi Khusus Pada Epapil Terli Jadinya Yang Tadi Fase Persiapan Fase Pelatihan Pada Fase Respon Ditempatkan Kalau Pasien Terkonfirmasi Pasal 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 Di Ruang Isolasi Kemudian Menyediakan Ruang Isolasi Dengan Tekanan Negatif Dan Semua Ruangan Teralatan Itu yang Terdapat Kemudian Selain Isolasi Tidak Pada Fase Tanjab Dan Tidak Perting Pertinya Khusus Pemakai APB APB Di 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 3 Level APB Mulai APB Level 1 Di Level 1 Di Area Mana Contohnya Dilakukan Di Ruang Ria Tawa Jalan Dan Kediatan Yang Tidak Menimbulkan Air Apa Ada yang Dipakai Di APB Mulai Dari Master Medic Atau Master Kedah Yang Tidak Lapi Kemudian Pakai Sarung Tangan Karet Sekali Pakai Tidak 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 Pada APB Level 2 Ini Dibunakan Di Ruangan Apa Yaitu Ruang Perawatan Di Ruang Perawatan Menggunakan APB Level 2 Contohnya Pasien Tawa Pasien Tidak Pasien Anak Anak Sebenarnya Itu memakai APB Level 2 Kemudian Apa Di laboratorium Untuk Mengambilan Sarang Non Pernah Pasar Untuk pakai APB Level 2 Apa Apa Itu Pakai Mulai Dari Penuh Pelindung Masa Seperti Google Kemudian Kemudian Penutup Kepala Kemudian Masker Kedah Kemudian Carung Tangan Karet Kali Pakai Dan Memakai Coat Itu Yang Dilakukan Pada Level 2 Kemudian Ada APC Dengan Sikrat Lebih Tinggi Lagi Yaitu APC Level 3 Ini Dilakukan Di Ruang Operasi Ruang Perawatan Pasien Yang Terkonfirmasi Positif Jadinya APC Level 3 Ini Adalah Dilakukan Di Ruang Operasi Dan Ruang Perawatan Yang Terkonfirmasi Positif Itu Memakai Apa Memakai Pelindung Masa Atau Vesting Penutup Kepala Hescape Masa Masanya Kalau Tadi Level 1 2 Pakai Masker Bedas Untuk Level 3 Pakai S95 Kemudian Pakai Sarong Karena Bedas Sekali Pakai Kemudian Pakai Gold Dan Oso Cover Arapron Selanjutnya Dia Memakai Pelindung Mulai Dari Kepala Sampai Ujung Kasih Kemudian Pakai Cepala Sampai Ini Dilakukan Di Ruang Apa Ruang Perawatan Terkonfirmasi Positif COVID Dan Ruang Oso Kemudian Apa Juga Yang Dilakukan Pada Pada Tanggap Jadukat Adalah Pada Area Rawat Jalan Dan Ruang Informasi Juga Telah Dilengkapi Pembatas Pembatas Kalau Anda Lihat Sekarang Di ruang Informasi Atau Penerima Dimanapun Bukan Hanya Di rumah Sakit Bidang Atau Dimanapun Itu Asa Pembatas Untuk Mereka Diperhatan Kemudian Yang Selanjutnya Apa Banyak Strategi Untuk Melakukan Komunikasi Jadinya Kalau Enggak Perlu Perlu Untuk Bertemu Langsung Bisa Melakukan Media Yang Ada Bisa Pakai Video Call Pakai WA Pakai Zoom Dan School Meeting Itu Yang Dilakukan Apalagi Dengan Jumlah Orang Yang Banyak Jadinya Untuk Menjari Kompet Antara Satu Orang Yang Lain Kemungkinan Apa Yang Dilakukan Pada Pasit Tantung Darurat Adalah Juga Melakukan Pengelolaan Sumber Daya Yang Pertama Pengelolaan SDM Apa Seperti Residu Mengadakan Rekrutmen Dan Rota Untuk Rekrutmen SDM Jadinya Apa Juga Melakukan Rekrutmen Kenapa Perlu Rekrutmen Untuk Meningkatkan Jumlah SDM Karena Terjadi Peningkatan Pasien COVID-19 Kita SEMnya Tidak Mencukul Sehingga Perlukan Rekrutmen Kemudian Juga Kenapa Diberukan Rekrutmen Karena Semarin Banyak Kejadian Karena Dami Disitu Yang Mengalami Tumbang Tumbang Seperti Apa Terkonfirmasi Positif Yang Sakit Atau Stress Kemudian Juga Ada Yang Tinggal Perlu Melingkatkan Jumlah Kemudian Rotasi Slash Rotasi Slash Itu Lalu Dilakukan Apa Untuk Mengurangi Stress Yang Pada Ruangan Tersebut Kemudian Apa Yang Dilakukan Sember Daya Adalah Penyediaan APD Selain Dari Peradaan Dan Intensif Diherah Dan Juga Perlunya Donasi Juga Suma Sakit Menyediakan APD Dari Modifikasi Peralatan Sederhana Kemudian Juga Apa Penyediaan Peralatan Medik Seperti Pasien Monitor Ventilator Set Pasien Yang Isu Dan Lemari Untuk Mencukupi Sebutuhan Yang Ada Kemudian Lagi Pada Pasien Darurat Itu Sarana Penunjang Dan Melalui Medik Yang Kesehatan Dari Penyimpanan Gimana Sampas Medik Untuk Pasien COVID Itu Perlu Tidak Bisa Ditaruh Pada Sapa Yang Perlu Diberaritaskan Tidak Tidak Satu Kemudian Juga Dijaman Penggunakan Seteropo Jadinya Apa Untuk Sekali Pakai Jadinya Contoh Kayak Makanan Kayak Gini Jadinya Pakai Ini Sekali Pakai Tendok Sekali Pakai Tempat Makan Sekali Pakai Jadinya Seberapa Seteropo Dibuat Ditempatkan Kemudian Untuk Dilakukan Seteropo Kemungkinan Untuk Dianjurkan Dengan Khusus Lantai COVID Kemudian Diberikan Lakukan DPS Dan Lain Kemudian Selain Itu Juga Perlu Dilaporkan Disi Dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ternyata Ternyata Jadinya Ternyata Pasinya Juga Tapi Yang Memberikan Pelayanan Itu Perlu Ditingkatkan Disi 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 Jumlah Tinggi Tersebut Hingga Apa Disi Meningkatkan Sistem Imun Yang Ada Hingga Apa Para Rumah Saker Dalam Menutus Prada Penanggulan COVID Yang Menjadi Rumah Saker Menjadi Hujudan Jadinya Rumah Saker Sekarang Menjadi Rujukan COVID Walaupun Bukan Rujukan COVID Kalau Kemarin Terjadi Over Kapasitas Rumah Sakit Yang Bukan Rujukan COVID Yang Menerima Pasien COVID Kemudian Juga Peranya Rumah Sakit Menyedepa Ketika Masyarakat Menyedepa Pelayanan Informasi Terkait Kemudian Fase Yang Terakhir Adalah Fase Recovery Fase Pemulihan Dimana Dizek Perplan Pemah Sakit Sudah Harusnya Dibuat Untuk Menganticipasi Fase Pemulihan Ini Dan Untuk Mempertinggarkan Komponen Kebijakan Penunjang Struktur Organisasi Dengan Pembelajaran Dizek Sistem Pemantai Jelas Terkomunikasi Informasi Pelaporan Data Dan Pertandaan Fasilitas Penunjang Sampai Sistem Kepalosi Dan Yang Bisa Dilakukan Juga Pasal-Pase Ini Dekat Pemilang Pembihayaan Apa Yang Dilakukan Di rumah Sakit Mulai Pembihayaan Pasal Suspek Atau Terkonfirmasi KC-19 Ditandung Jadinya Kalau Pasalnya Suspek Terkonfirmasi KC-19 Dia Tidak Punyai Asuransi Pun Dia Akan Ditanggung Oleh Pemerintah Menggunakan Aplikasi X-Claim Kemudian Selanjutnya Adalah Inventory Sebenarnya Semua Barang Yang Dipakai Dan APD Termasuk Dijabatkan Dari Donasi Harus Tercatat Pada Aplikasi Inventory Termasuk Untuk Dibusinya Sehingga Pemantai Harus Terus Dilapat Agar Payanan Dapat Ini Itu Polia Dari Pak Juru Murna Akhir Ini Harusnya Bisa Bertemu Tata Tata Muka Langsung Bisa Melalui Zoom Tapi Pak Juru Karena Keterbatasannya Waktu Pak Juru Akan Sampaikan Perekaman Video Pak Juru Akhir Ketel Youtube Ini Adalah Pak Juru Materinya Mengambil Dari Dijab Supplenya Pandemi COVID-19 Banyaknya RSUB Top Dekatan Kepul Badan Mereka Kepul 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 Terima kasih Terima kasih Dikasih Dari Saya Semoga Saat Dalam Waalaikum Warah Wabarakat Terima kasih